Detik-detik penangkapan 25 orang terduga pengguna dan bandar sabu yang dilakukan anggota gabungan di Tres Narkoba Polda Jatim, Polres Tabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di Jalan Kunti, Surabaya, pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, sore. Ratusan personel gabungan itu melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang telah diintai sedang membeli, mengonsumsi, dan mengedarkan sabu. Petugas berlarian mengejar mereka yang berlarian kabur menyelinap dalam gang kecil permukiman padat penduduk di kawasan tersebut. Ada yang disergap saat berada di atas motor dan berusaha mengeber kencang motornya. Lalu, ada juga ditangkap setelah dikejar di jalanan gang rumah warga. Bahkan, ada juga yang ditangkap saat asyik berpesta sabu-sabu di sebuah bilik tersembunyi di dalam permukiman padat tersebut. Penangkapan dalam patroli gabungan itu dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka dikumpulkan oleh petugas di depan persimpangan utama jalan tersebut. Lalu, menyita sekitar 57 poket narkotika berisi sabu. Puluhan orang yang berhasil diamankan itu, dilakukan tes urin oleh petugas medis dokus Paul Dajatim. Direktur di Tres Narkoba Paul Dajatim Kombes Paul Robert Da Costa mengatakan, dari 25 orang yang diamankan terdapat 17 orang dinyatakan positif ampetamin berdasarkan hasil tes urin. Kemudian, mereka dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tujuannya melakukan penindakan secara masif dengan operasi gabungan semacam ini. Robert ingin mengubah stigmatisasi buruk kawasan permukiman Jalan Kunti dikenal sebagai kampung narkoba. Sekadar diketahui, program penanggulangan peredaran narkotika di wilayah Dajatim, termasuk kawasan permukiman Jalan Kunti, sebagai salah satu targetnya, melalui pendekatan partisipasi patif masyarakat kampung tanggung bebas narkoba, sudah diinisiasi di Tres Narkoba Paul Dajatim sejak lama. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang saat itu dikepalai oleh AKBP Ghanis Setia Ningrum, sudah pernah memulainya. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menyulap permukiman di Jalan Kunti, Sidotopo, Semampir, Surabaya menjadi kampung tanggung bebas narkoba pada Rabu, tanggal 16 Juni 2021. Upaya tersebut bertujuan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam menangkal peredaran narkoba yang berpotensi muncul di kawasan jalan yang terdiri dari tiga pembagian yuridis rukun warga, RW, yakni RW 7, RW 8, dan RW 10 itu. Stigma yang menyebut bahwa permukiman di sana sebagai kawasan rawan peredaran narkoba. Ditengarai oleh maraknya, operasi penangkapan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Menurut Samyun, 49 tahun, salah satu warga RW 8, sekitar tahun 2018 silam di permukimannya banyak terdapat operasi penangkapan terduga pelaku penjual, kurir, ataupun pengguna narkoba yang dilakukan pihak kepolisian. Terutama di kawasan Jalan Kunti, di sisi timur, yang berada di kawasan RW 7. Namun, sayangnya, stigma yang menyebut permukimannya dengan istilah kampung narkoba tak kunjung sirna. Sementara itu, Ketua RW 8, Sidotopo, Semampir, Surabaya, Lutfi tidak menampik adanya anggapan negatif mengenai kampungnya yang disebut sarang peredaran narkoba. Menurutnya, stigma tersebut muncul begitu saja, seiring dengan maraknya operasi penangkapan terduga pelaku penyalahgunaan narkoba di permukimannya. Lutfi juga mengaku keberatan bila mana stigma negatif tersebut cenderung terus-menerus dilekatkan terhadap masyarakat di kampungannya. Pasalnya, kehidupan warga permukimannya terbilang biasa-biasa saja, lazimnya warga Surabaya pada umumnya. Dari sektor perekonomian warganya, ia tidak menemukan adanya aktivitas jual-beli terselubung yang mencurigakan, apalagi narkoba, bahkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, masih terus dilakukan hampir tiap pekan, mulai dari senam bersama tiap minggu memanfaatkan Moment Car Free Day, kegiatan kader pos layanan terpadu, pos yandu, dan kegiatan khusus kalangan ibu-ibu dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.